Nah teman-teman ini motor menyala dengan normal ya dan disini saya juga udah siapin ini busi motor yang sudah mati ini tidak berfungsi ya dimana pengapian pada busi ini sangat tidak baik bahkan tidak ada percikan api atau tidak ada pengapian sama sekali ya kita lepas dulu busi yang masih normal ini Nah teman-teman ini ya busi yang masih normal yang dipakai tadi dan di tangan yang sebelah kanan ini adalah busi yang sudah tidak berfungsi atau rusak ini ya Oke coba kita ganti dengan busi yang sudah rusak ini ya kita pasang kabel yang untuk busi ini nah ini sepertinya kurang pas nah ini udah pas dan kita coba stator kembali motor ini apakah motor ini menyala dengan normal atau hidup dengan normal ternyata motor tidak mau menyala dengan normal atau brebet atau hanya menyala sebentar motor ini tidak mau menyala karena busi tadi yang dipakai benar-benar mati ya dan ini busi yang normal Oke kita lepas lagi ini busi yang sudah rusak ini nah ini busi yang rusak atau tidak normal ini ya oke kita coba cek ini pengalaman yang sudah pengapian ini ya busi yang sudah rusak ini apakah pengapiannya baik atau bahkan tidak ada percikan api sama sekali oke kita coba stator nah sepertinya ini tidak ada percikan api sama sekali ya atau pengapian busi ini ini tidak baik jelek ya atau bisa juga di bisa dibilang tidak normal oke kita lepas busi ini dan saya akan mencoba menghidupkan kembali busi yang mati ini atau busi yang tidak normal ini ya dan apakah busi ini menyala kembali dan disini saya sudah ada kompor ini nah kita Nyalakan kompor seperti ini dan busi yang sudah mati atau rusak ini kita bakar ini ya nah ini ini sepertinya masih panas kalau seperti ini ini caranya kita matikan dulu nah kita posisikan bu posisi busi ini dengan benar sampai benar-benar kena apinya ya Oke kita Nyalakan lagi kompornya nah seperti ini dan kita tunggu sampai benar-benar merah ini ini ya jadi barang api businya ya Nah sepertinya ini barang api pada busi sudah mulai menyala artinya besi pada busi ini sudah menjadi api juga dan usahakan pada bagian ujung atau pangkalnya juga merah ya ini sudah menjadi barang api ya semua busi ini dan sepertinya ini sudah cukup karena sudah merah semua ya atau di barang api semua kita matikan kompor dulu Nah kalau seperti ini nampak jelas ini ya kalau busi ini sudah benar-benar merah menjadi barang api ini ya dan hati-hati ini sangat panas nah seperti ini kita dinginkan dulu ini ya busi ini nah ini masih panas kita diamkan sampai ini benar-benar dingin kurang lebih 1 jam atau 2 jam ini ya dan biarkan aja dingin sendiri dan jangan disiram pakai air ya Nah teman-teman sepertinya busi ini sudah mulai dingin ini kurang lebih satu jam dan ini busi yang masih normal kita akan coba pasang busi ini ya Nah ini masih kerasa anget businya dan ini bekas bakaran tadi ya ada warna-warna hitamnya ini dan kita akan coba pasang kembali busi rusak yang sudah dibakar tadi ya dengan menggunakan kompor ini nampak jelas warna hitamnya bekas bakar tadi ya karena api tadi Nah kita kita pasang kembali sampai benar-benar kencang dan ngepas sepertinya ini udah pas udah kenceng dan kita pasang kembali kabel untuk busi ini menghubung kepada kabel ini ya dan yang ini busi yang masih normal ini ya tadi ya ini saya simpan disini tak tetap taruh disini dan kita coba starter kembali motor ini ini sudah menggunakan busi rusak tadi yang tapi sudah dibakar ya Oke kita coba starter apakah menyala dengan normal ternyata motor menyala dengan normal dan tidak berbet ini busi yang masih normal kalau ini ya nah teman-teman itulah ya cara menghidupkan kembali busi yang sudah mati total dan kita coba starter kembali motor ternyata motor menyala dengan normal dan tidak berbet ini tarik kaki masuk cukup enak nah teman-teman itulah ya cara menghidupkan kembali busi yang sudah mati total sudah mati rusak tidak berfungsi ya dengan cara dibakar ternyata busi bisa menyala kembali dan bisa menghidupkan motor dengan normal ya dan untuk ketahanan busi ini busi ini bisa bertahan dalam jarak berapa kilo ataupun dalam beberapa hari ya silahkan teman-teman cek sendiri analisis sendiri ya karena disini cuma memanfaatkan busi rusak untuk bisa dihidupkan kembali ya oke kita coba starter kembali nah motor menyala dengan normal tarikannya pun normal dengan ini busi yang masih normal ini ya dan cara ini pun menjadi cara alternatif ya oke semoga bermanfaat terima kasih